Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini Mrari mau sharing bagaimana mendesain PowerPoint Wah pasti kalau bicara PowerPoint di zaman sekarang kalian sudah akan berpikir ah ngapain sih desain-desain PowerPoint lagi sekarang kan sudah ada free pick sudah ada ada kanvas sudah ada banyak sekali platform desain online platform presentasi online untuk membuat presentasi dengan instan mudah backgroundnya sudah ada template sudah ada gambarnya sudah siap icon elemen-elemen juga tinggal download siap pakai tulisannya fontnya kita nggak usah mikir lagi itu sudah banyak dibuat apa kalau gitu kita masih mendesain dari nol PowerPoint sebetulnya betul ya untuk kebutuhan cepat efisien ya zaman sekarang kan zamannya orang ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan effort yang sesimpel mungkin gitu kira-kira begitu tapi buat buat melatih skill profesional desain PowerPoint sebetulnya perlu dilatih ya perlu dilatih dan bisa menjadi pijakan apa ya saya pijakan untuk belajar desain ya kali ini langsung aja misalnya akan tunjukkan kepada kalian beberapa prinsip desain dengan menggunakan PowerPoint ya karena info point jadi prinsip desain yang ingin misalnya disampaikan adalah desain presentasi jadi bentuk presentasi layoutnya seperti apa dan bagaimana prinsip-prinsipnya itu yang ingin Miss Rari share sekarang disini oke langsung aja kita buka PowerPoint apa saja jurus-jurusnya coba kita lihat yang pertama yang pertama apa ini jurus membuat PowerPoint supaya menarik ya yang pasti adalah persiapan ya ini persiapan yang dimaksud adalah apa aja pertama kita bisa buat mind mapping mind mapping itu penting misalnya hari ini kita mau presentasi tentang sejarah Nabi Muhammad nah misalnya Oh kalau sejarah Nabi Muhammad kita buat mappingnya mappingnya itu kalau di ilmu retorika itu namanya organisasi pesan message organization apakah kita akan menyusun berdasarkan waktu in order of time misalnya Nabi Muhammad masa kecil Nabi Muhammad termaja Nabi Muhammad dewasa Nabi dan seterusnya itu urutan waktu itu kita bisa mapping seperti itu atau misalnya kita buat Nabi Muhammad bukan in order of time misalnya dari karakter dari kita ingin mengambil apa ya keteladanannya misalnya ahlak Nabi Muhammad kepada keluarga ahlak Nabi Muhammad kepada sahabat ahlak Nabi Muhammad kepada siapa nah seperti itu itu bisa juga mappingnya dibuat kayak gitu jadi mapping itu hal pertama yang harus kita persiapkan sebelum mendesain sebuah presentasi dengan menggunakan powerpoint ya Nah kemudian eh yang kedua yang pasti adalah siapin komputer ya atau laptop kalau jaman sekarang misalnya menyarankan kalau ingin belajar desain paling minimal untuk misalnya pakai Intel ya Core i3 ya paling minimal Core i3 kemudian kalau bisa RAM nya minimal 4GB minimal tapi kalau bisa 8GB kalau ada VGA nya itu better misalnya pakai Nvidia GeForce 2GB bisa misalnya kalau ada eh apa spek tersebut bisa terpenuhi itu lebih baik ya kalau misalnya tidak tidak ada yang nggak papa pakai seadanya kita untuk desain tapi kalau bicara powerpoint nih yang sedang kita gunakan untuk desain dengan mengulangkan point enggak enggak rasanya enggak perlu spek eh seperti tadi ya mungkin dual core atau core 2 juga sudah cukup mumpuni kemudian ah yang ketiga ya tadi main mapping terus siapin laptopnya dan kemudian ini adalah yang pasti adalah buka Microsoft powerpoint ya boleh versi berapa aja ah paling nggak yang 2013 itu udah mulai oke ya powerpoint 2013 udah mulai oke kalau bisa lagi yang powerpoint 2019 ya nanti bisa kayak gini nih kita bisa menggunakan fitur yang namanya zoom ya ini namanya zoom ya kita memasukkan slide di dalam slide oke ah selanjutnya ini mappingnya nih untuk presentasi mister hari kali ini ada delapan jurus jurus ini sebetulnya delapan tips ya dalam mendesain jadi ini istilah aja delapan tips dalam mendesain apa saja yang pertama buat cover covernya ya offer pasti ya cover itu opening lah kalau video bisa dibilang video bumper misalnya atau video opening cover itu opening ya istilahnya covernya menarik bikin orang penasaran isinya apa ya gitu kira-kira gitu ini pertama nih kalau misalnya ini karena mister hari menganalogikan tips ya cara-cara dengan istilah jurus ya misalnya di sini pasang foto mister hari lagi pakai baju pencaksilat ya oke selanjutnya setelah itu ya ini kita akan eh apalagi nih setelah itu setelah buat cover yang paling penting adalah nih prinsip penting ya buat audiens itu melihat make them see not read bukan membaca ya jadi kalau kita bikin desain presentasi jangan tulisannya terlalu banyak itu bikin mereka baca jadinya nanti contohnya kayak gini nah ini yang pertama nih desain tentang kasih sayang ya ini ini desain nih desain ya di pinggirnya ada pitanya di warna merah dan abu-abu ini desain di tengahnya ada tulisan eh kalau untuk semacam kayak buku ya atau buku bacaan atau buka slide yang memang untuk dibaca ini bagus kasih sayang adalah suatu sikap saling menghormati dan menghasilkan pada saat kita presentasi dan di depan kita ada orang-orang ada publik yang sedang mendengarkan ada audiens yang sedang memperhatikan mereka memperhatikan kata-kata kita bukan membaca slide kita gitu jadi eh baiknya buat mereka jangan membaca tapi melihat kayak gimana melihat contohnya nih ini kan kalau yang tadi dijelasin kasih sayang adalah blablabla nah langsung buat melihat Oh kita lagi presentasi tentang kasih sayang kalau gitu kasih ilustrasi visual kasih sayang itu contohnya gimana Oh ini digambar ada anak-anak lagi memberi makan jerapa kasih tulisan boleh tapi jangan terlalu banyak ya seperti ini contohnya kesayang adalah suatu sikap saling menghormati dan mengasihi semua ciptaan Allah selesai di luar dari ini kalau ada yang perlu kita jelaskan ya kita jelaskan dengan alisan saja ini ya ini contoh buat audiens melihat ini prinsip ya bukan membaca dalam ahal desain yang lain juga sama kalian bikin desain eh tujuannya adalah supaya desain itu dilihat ya kemudian yang selanjutnya bisa lihat trash can be gold yang selanjutnya ini adalah contoh eh sampah bisa jadi emas nah ini dia kalau cuma tulisan sampah bisa jadi emas orang-orang akan kebingungan dan matanya akan akan melirik ke atas sambil berimajinasi apa maksudnya tapi begitu dikasih contoh dengan gambar kayak gini coba lihat trash can be gold sampah bisa menjadi emas Oh orang langsung paham kalau dijual kalau di ehm diri cycle maka sampai ini akan menjadi bahan yang bermanfaat kira-kira begitu selanjutnya ini tips yang kedua adalah dalam mendesain sebuah presentasi sebuah slide perhatikan layout ya layout itu penting di sini X yang ini yang 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 bener yang korek yang sebelah kanan yang salah yang rop-rong sebelah kiri rahasia Ka'bah ini salahnya apa nih ini udah ada ilustrasinya bagus nih ilustra masalahnya adalah masalah layout tata letak ini tulisan teksnya diletakkan enggak proporsi enggak proporsional yang di kirinya ada space ada cukup besar space tapi di sebelah kanannya penuh ya ini nggak lihat tata letaknya masalah kalau bahasa gampangnya naroknya enggak pas tulisannya Bagaimana yang pas nah yang sebelah kanan tuh rahasia Ka'bah ternyata Ka'bah telah ada di muka bumi sejak zaman Nabi Adam ya kalian tulisan jangan ini ya jangan bicarain setuju nggak setujunya ya ini banyak pendapat nah ini lihat tata letaknya dari tulisan rahasia Ka'bah ke atas ada space yang sama dengan kebawah dan ke kanan ke kirinya juga juga kurang lebih sama walaupun enggak persis sama nggak apa-apa tapi kira-kira begitu nah di sampingnya ada ilustrasi yang karena bicara Ka'bah gambarnya jangan yang lain gitu bicara Ka'bah gambarnya kalau jangan masjid gambar Ka'bah jadi ilustrasinya harus cocok ya Nah ini dia ini akan bikin desain kita menjadi bagus ya selanjutnya nah ini yang ketiga jurus yang ketiga adalah gunakan ilustrasi yang relevan kayak tadi ini baru saja sebetulnya tadi pendahuluan untuk jurus yang ketiga kalau mau bikin desain presentasi ataupun desain apapun gunakan ilustrasi yang relevan kalau bicaranya Ka'bah ilustrasinya adalah Ka'bah kecuali memang tidak bisa diilustrasikan ya misalnya Nabi ya Nabi Muhammad Muhammad kan nggak bisa ya mungkin ilustrasinya tulisan misalnya gitu nah ini contoh tata cara berhudu ini desain misteri tentang tata cara berhudu satu cuci kedua tangan sambil membaca basmala tiga kali di sini ilustrasi relevan namanya tata cara berhudu ya berarti orangnya yang berhudu diberikan ilustrasinya contoh ini contoh ya kira-kira seperti itu ilustrasinya yang relevan terus yang kedua Hai yang keempat ya kemudian yang keempat kontraskan elemen slide ya maksudnya kontraskan itu jangan sampai nggak kebaca slide-nya Coba lihat yang ini rukun iman ada enam di belakangnya ilustrasi hari kiamat ya ini ilustrasi iman kepada hari kiamat ini benar ilustrasinya bicara tentang sesuatu sesuatu yang gaib yang akan terjadi di masa akan datang hari kiamat tapi tulisannya nggak kelihatan kenapa tulisannya putih background-nya kuning alangkah baiknya kita edit sedemikian rupa supaya tulisannya jadi kontras tulisannya putih belakangnya hitam misalnya yang gelap atau bisa aja kalau misalnya kita masih ingin menggunakan yang ini ya kita memutusannya itu kita kasih stroke kita kasih outline atau kita kita kasih shadow kita kasih gelap ya sehingga jadi kelihatan atau kebaca Nah itu dia jurus yang keempat kemudian jurus yang selanjutnya yang kelima adalah apa nih Oh ini belum jurus ini masih yang tadi kontras ya kontras Kenapa kontras itu penting karena kontras itu bisa membuat penekanan ya jadi kita bisa bikin kontras bukan hanya tadi mungkin di awal kontrasnya itu soal tulisan dan background supaya kontras ya tapi juga kita bisa membuat kontras pada teks contoh kita lihat teks ini nih tulisan penekanan itu pakai bold sementara tulisan kontras membuat itu nggak pakai bold jadi yang ada boldnya itu menjadi penekanan gitu ya ya hari ini Jakarta bergembira Oh bergembiranya kita buat misalnya itu akan membuat penekanan kemudian juga kontraskan dengan warna ya kita bisa mengkontraskan dengan warna misalnya warna merah gitu biru uning kita jadi membedakan jadi sesuatu yang ingin kita tekankan sesuatu yang ingin kita jadikan sorotan itu kita bedakan warnanya itu bisa ya atau kita mengontraskan itu dengan font ya dengan font misalnya fontnya beda nih kayak misalnya tadi di judul jurus ya jurus namanya jurus kan fontnya misalnya cari yang ada kakinya ya kontraskan dengan font kemudian kontraskan dengan size boleh juga kalian bikin kontras pada teks dengan bikin penekanannya itu mana yang kata yang ditekankan itu kita bikin bigger lebih besar saiznya kemudian juga bisa kontraskan dengan rotasi kita buat ngiring kayak gini nih kontraskan dengan rotasi kita miringkan ini kontras dalam haltex bisa beberapa cara ya nih kalian udah lihat kan pertama membuat penekanan itu di bold misalnya kemudian colornya kita ganti bisa fontnya kita bedakan saiznya atau kita rotis rotis kita rotasi nah kemudian nah ini dia jurus lainnya adalah manfaatkan short video nah short video ini adalah presentasi ya kalau short video ini khusus untuk untuk presentasi kalau tadi mungkin bisa juga sebagai prinsip desain kalau short video ini untuk presentasi ya karena di short video video-video pendek itu biasanya akan bikin eh apa namanya materi kita menjadi lebih jelas ya dan juga audiensnya lebih senang gitu ya contohnya doa sebelum tidur kita lihat nih doa sebelum tidur contohnya sebelum tidur Bismiqallahumma ahliyaa wa amut ya oke lanjut ya eh lebih enjoy dengan fullscreen Oh kalau ini tadi fullscreen nggak nggak ya nah short videonya dengan fullscreen lebih enjoy nah ini dapat satu layar penuh ya kan dapat satu layar penuh dibanding kalau begini kecil ya tulisannya juga lebih kecil tapi kalau kita fullscreen tulisannya lebih besar kemudian mudahkan nih audiens dengan smart art dan short eh ini penting juga nih prinsip desain juga nih tahun lalu atau dua tahun lalu kayaknya dua tahun atau tiga tahun lalu misalnya pernah ikut pelatihan di LPMP tentang bagaimana membuat report membuat laporan laporan kegiatan dengan menggunakan kanva ya tapi laporannya itu dengan menggunakan smart art gitu jadi kita bisa bikin laporan dengan grafik ya grau dengan grafik atau dengan cat itu dengan menggunakan kanva nah ini sebetulnya kira-kira bicara tentang hal yang sama jadi dengan smart art dengan grafik audiens akan lebih mudah ya contoh jalan menuju surga jalan menuju surga nah dengan gambar ini audiens ketika melihat udah langsung paham oh jalan menuju surga itu ada tiga amal soleh nah ikhlas beramal nah ikhlas beramal nih jadi ingat motonya departemen agama atau kementerian agama ikhlas beramal ya itu jalan menuju surga itu jadi amal soleh jadi amal amalnya itu harus ikhlas ikhlas beramal dan yang ketiga mengikuti Rasulullah Rasulullah salam ya jangan bikin ibadah sendiri ya sholatnya kalau sholat subuh dua rakaat jangan dibikin lima rakaat ya Nah itu namanya enggak mengikuti Rasulullah nah ini contohnya ini contoh ini contoh smart art kita bikin grafik kayak gini kemudian contoh lainnya adalah ini nih Smart art itu juga di ini diporpoin ada ya smart artnya ada terhadap tetangga ini bagaimana cara bikin kalau kita punya gambar Nah lihat nih kalau punya gambar kita susun yang rapi kayak gini misalnya ada terhadap tetangga ada tiga ada gambarnya satu terus ada tulisannya ini menolong Oh terhadap tetangga kita harus menolong apalagi di bulan Ramadan ya kalau kita menolong kita berbagi men foto roso iman karena lahum itu aja di soim siapa yang kasih seorang yang sedang berpuasa makanan maka dia seperti dapat pahala seperti puasa itu contoh jadi ada gambarnya dan ada juga teksnya menyapa menjenguk kalau sakit nih contoh jadi Smart artnya ini dengan menyusun gambar atau juga dengan ya seperti taksonomi taksonomi belum itu yang apa sangat terkenal di sekolah di pendidikan untuk menyusun apa ya order of thinking ya tingkatan berpikir dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi ya mengingat memahami menerapkan menganalisme evaluasi menciptakan ini contoh ini dari 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 gambar piramida ini ya ada smart art yang bentuknya piramida ini orang audiens ketika lihat juga langsung paham Oh ini pasti yang paling tinggi itu yang paling penting gitu misalnya kemudian ya ada juga kuadran-kuadran kayak gini rahasia Pancasila Wah ketuhanan yang maesah persatuan Indonesia keraitan dipimpin nah ini ini juga nih smart art ya smart art ini ah contoh aja ya atau ini tahap ujian presentasi tak ujian berarti lain ya ini ordernya atau urutannya adalah garis waktu ya jadi ujian presentasi tahapnya pertama sosialisasi dulu ya sosialisasi dulu kemudian memilih judul bimbingan penulisan bimbingan slide ACC pembimbing ujian presentasi kemudian pengumuman hasil presentasi ini contoh ujian presentasi ini contoh bagaimana menggunakan smart art dan cat ya untuk membuat presentasi kita lebih jelas kemudian selanjutnya animasikan elemen slide animasikan elemen slide ya anime menganimasikan atau menggerakkan elemen slide ya dia tulisannya masuk in dan outnya dia atur apakah masuknya itu dari bawah ke atas atau dari atas kebawah atau fit ya tadinya nggak ada nggak kelihatan lama-lama jadi kelihatan nah itu menganimasikan itu bikin menarik ya menarik eh contoh slide terbaiknya ada contoh slide terbaik nih contoh slide terbaik ya coba ini kita klik nah ini dia contoh slide terbaik ya kayak gimana sih contoh slide terbaik coba kita lihat sebentar ini lagi loading thirst wah ini haus ya haus kehausan ya contoh slide terbaik thirst air nah ini ini simpel nih nih ada nggak tulisannya nggak ada nih cuma ada question mark cuma question marknya itu karena ini temanya adalah air maka titiknya itu dia ganti dengan air keren nggak sih did you know tahukah kamu we are all water creatures kita adalah makhluk air nah tulisan we are all water creatures ini kita makhluk air nah manusia ilustrasinya nih ini kita bicara ilustrasi tadi misalnya sampaikan tentang ilustrasi manusia lagi lompat kayak katak ya kayak katak manusia katak ya kira-kira gitu nah it makes up 70% of your brain air itu menyusun 70% otak kita tuh ini kita nggak bicara konten nih tapi kita bicara apa lihat nih brain ketika textnya 70% of your brain itu brainnya itu dibuat ilustrasi brain it make up 80% of your blood air itu membentuk 80% dari darah kita darah karena supaya audiensnya cepat berimajinasinya dikasih ilustrasi langsung darah while you can go almost a month without food kamu bisa sembulan kagak makan kuncinya food dicari kata food yang paling gampang apa? pisang nah pertanyaannya kenapa pisang nah itu barengkali si pembuat slide-nya berpikir bahwa manusia itu ya kayak monyet ya makannya pisang asal-usulnya monyet ini pasti penganut teori evolusi nih ya kan teori evolusi ya nggak apa-apa ini intermezzo aja ya tapi intinya ini ilustrasinya oke nih jadi a food ya dikasih ilustrasi food your body can survive one week without water tubuhmu nggak bisa survive seminggu tanpa air seminggu itu dibuat kalender terus angka 12 13 sampai 18 itu dibuat berbeda seminggu nah ini contoh ini contoh desain nih jadi kalau kalian bertanya ini desain bukan ini desain ini keren banget ini keren banget nah ini juara ya juara desain the same water that exists on earth billions of years ago still exists today air yang sama yang ada sekitar ya jutaan tahun yang lalu masih ada sampai sekarang nah ini ilustrasinya adalah air yang sama nih air di kutub nih maksudnya it covers most of the planet air menutup planet bumi kita but just 3% is fresh water tapi dari semua air yang ada di muka bumi ini yang ada di planet bumi ini hanya 3% yang bisa diminum dan most of that is ice kebanyakan air di muka bumi itu adalah es bentuknya ilustrasinya lihatnya ilustrasinya es jadi kalau kita bilang most of that is ice terus kita gambarnya adalah es limon atau es di dalam gelas maka itu nggak kebayang orang apa yang dimaksud itu tapi kalau dikasih ilustrasi real kayak gini kurang dari satu persen dari tiga persen fresh water tadi yang bisa diakses oleh manusia untuk digunakan ya dan seterusnya coba lihat nah is used to flash toilets air yang satu yang satu persen itu yang tadi di misal disampaikan itu sebagian digunakan untuk tuh flash toilets pas tulisannya toilets gambarnya ya gambarnya toilet gitu nah ini pelajaran dari kita nggak akan putar semua ya yang presentasi yang keren banget ini tapi pelajaran dari sini adalah teks itu match dengan ilustrasi ilustrasi relevan dengan teks kira-kira gitu Oke sekian dari Mrari barangkali mudah-mudahan slide ini ada manfaatnya mudah-mudahan selain ini kalian bisa belajar mendesain slide template PowerPoint walaupun sudah ada template-template PowerPoint yang menarik eye-catching Oke banget tapi kalau kalian mau belajar desain ingin pro-ingin profesional kalian belajar membuat dari no sampai sampai keren banget from zero to hero ya hasil maka kalian akan bisa jadi profesional kalau kalian menggunakan template ya emang sih kalian tujuannya bukan menjadi profesional hanya menggunakan PowerPoint untuk tujuan-tujuan kayak mengajar presentasi cepat ya istilahnya kita membutuhkan cepat itu oke untuk situasi-situasi yang rutin kita lakukan tapi kalau kalian ingin belajar desain dan ingin memulai dengan membuatnya dengan PowerPoint maka kalian bisa mulai belajar dengan menggunakan jurus-jurus yang barusan Mrari sampaikan eh itu aja terima kasih selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh